Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel muslim kreatif sobat-sobat kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV LED merek LG 49 in TV nya cukup besar ukurannya 49 in dengan kerusakan suara normal gambar blank hitam tapi kondisi backlight nyala sekarang kita akan tes kita akan tes dulu kerusakannya kita coba dulu listriknya kemudian kita on-kan kita on-kan sudah berketip nah backlight sudah nyala ya sobat-sobat backlight sudah nyala kita lihat ya kita kebawakan dulu kameranya nah suaranya sudah terdengar ya suaranya terdengar bagus kita lihat ya kita lihat kondisinya nah sobat kondisinya seperti itu ya blank tidak ada apa-apa blank hitam ya baiklah sobat-sobat kita perbaiki TV nya nah sobat-sobat untuk kerusakan seperti ini bisa diakibatkan oleh dua hal ya sobat-sobat yang pertama bisa dari tikonnya yang rusak kemudian yang keduanya bisa dari panelnya yang koslet ya sobat-sobat nah untuk itu kita harus menentukan dulu ya menentukan dulu apakah yang rusaknya dari tikonnya atau dari panelnya sobat-sobat nah untuk itu kita harus mengukur dulu strum-strum yang ada di tikon ini ya sobat-sobat nah disini ada tertulis PGH ya nah PGH itu harus ada strum sekitar 28V ya sobat-sobat kemudian disini ada VGL VGL ini strumnya sekitar min 5V ya sobat-sobat min 5V kemudian disini ada APDD ya APDD ini strumnya sekitar 16V ya sobat-sobat kemudian disini ada PSC ya PSC nya 3,3V ya sobat-sobat nah kalau kita ukur semuanya ada berarti kondisi tikonnya bagus ya sobat-sobat berarti yang rusak di panelnya sobat-sobat tapi kalau kita ukur strumnya tidak ada nah dipastikan tikonnya yang rusak sobat-sobat nah untuk itu kita akan ukur dulu kita akan colokkan dulu bersiknya kita nyalakan dulu kemudian kita siapkan apometernya kita di 200 SPALL ya nah disini aja 200 SPALL kemudian probe hitam di body ya sobat-sobat di body kita disini ada kemudian kita nyalakan tipinya sobat-sobat kita nyalakan kita nyalakan nah sudah berketip berarti nyalakan sobat-sobat nah sekarang kita ukur ya kita ukur strum yang pertama PGH sobat-sobat kita ukur strum PGH nah ngedrop ya sobat-sobat ini ngedrop tidak ada kemudian PGL PGL juga sama kemudian APDD PDD sama ya sobat-sobat ini kondisinya ngedrop nah ini bisa jadi dari TICOM bisa jadi dari panel ya nah untuk memastikannya kita harus ini ya kita harus mencopot dulu kabel fleksibel ini kita akan coba kita akan cabut dulu kita matikan dulu tipinya kemudian kita cabut ini ya kita cabut kabel fleksiblenya kita langsung cabut dua-duanya ya kanan-kiri kita cabut nah sobat-sobat nah setelah dicabut gini kalau misalnya strum yang masih ngedrop berarti yang rusaknya dari TICOM ya sobat-sobat jadi misalnya setelah dicabut gini kita ukur strumnya ada berarti yang rusaknya dari panel ya sobat-sobat nah kemudian kita coba-kan lagi strumnya kita nyalakan lagi kabel ketip nah backlight sudah nyala nah sekarang kita ukur ya sekarang kita ukur PGH-nya nah sobat-sobat PGH-nya terukur 30 pol ya ini bisa jadi apometernya agak ngacau ya sobat-sobat ini berarti kondisi bagus ya 30 pol kemudian kita ukur yang PGL PGL harus minimal ya sobat-sobat nah kondisi yang minimal ya bagus sobat-sobat kemudian kita ukur yang ini PDD PDD 18 pol bagus sobat-sobat ini bisa jadi lebih dari aponya kemudian kita ukur yang PSC ya PSC 3,3 ukur PSC ada 2 volt ya sobat-sobat ini masih kondisi bagus ya sobat-sobat nah sobat-sobat ini dipastikan dari panelnya yang koslet ya sobat-sobat nah sobat-sobat setelah kita mengatuhi kerusakannya dari panel nah kemudian kita harus menentukan dulu ya kita harus menentukan dulu panelnya yang sebelah mana ya sebelah kiri atau sebelah kanan ya sobat-sobat nah karena panel ini dibagi 2 blok ya sobat-sobat yang satu sebelah kiri yang satu sebelah kanan ya sobat-sobat nah yang sebelah kiri nah ini yang fleksiblenya yang ini dan yang sebelah kanan fleksiblenya yang ini ya sobat-sobat nah untuk itu kita harus menentukan dulu ya yang kosletnya yang kiri atau yang kanan ya sobat-sobat nah caranya kita akan memasukkan ini ya kita akan memasukkan yang sebelah kanan fleksibelnya nah yang ini kita tidak akan memasukkan nah setelah kita masukkan kita akan ukur ya sobat-sobat kita akan ukur nah kalau misalnya diukur setelah dimasukkan strumnya normal masih APDN nya keluar kemudian GHPGL nya keluar nah dipastikan panelnya bagus ya sobat-sobat tapi kalau setelah dimasukkan komple fleksibel ini strumnya drop lagi nah dipastikan panelnya sebelah kanan nah untuk itu kita akan colokkan dulu listriknya nah sebelum kita colokkan listriknya kita pasangkan dulu ini ya kalau fleksibelnya saya lupa kita pasangkan dulu udah yang sebelah kiri tidak dipasang ya cuma yang sebelah kanan dipasang ya sobat-sobat kemudian kita colokkan listriknya kemudian kita on-kan nah lampu backgroundnya sudah hanyalah ya nah sekarang kita ukur ya kita ukur kita ukur strumnya nah sobat-sobat pertama kita ukur pgh kita ukur pgh nya nah sobat-sobat pgh drop ya 0 tidak ada strumnya ini harusnya 28 pol ya kemudian kita ukur pgl nya nah pgl juga sama ya tidak ada kemudian PDD nah sobat-sobat sama ya tidak ada nah sobat-sobat dipastikan blok yang sebelah kanan koslet ya sobat-sobat ini setelah kita ukur tidak keluar strum ya berarti dipastikan yang sebelah kanan nah setelah itu kita akan memastikan sebelah kiri ya sebelah kiri apakah bagus atau tidak ya sobat-sobat apakah koslet atau tidak nah sekarang kita akan buka fleksibel yang sebelah kanan lalu kita pasangkan fleksibel yang sebelah kiri ya sobat-sobat nah kita matikan dulu tipinya kemudian kita cabut dulu ini fleksibel yang sebelah kanan kemudian kita pasangkan yang sebelah kiri ya sobat-sobat kemudian kita nyalakan lagi tipinya kita on-kan lagi sekarang kita ukur lagi ya pgh nya kita ukur pgh nya nah sobat-sobat pgh ada ya 33 volt ya ini apanya kayaknya error ya ini ada berarti bagus ya kemudian pgh nya nah pgh nya juga ya ada ya min 5 volt ya kemudian vdd vdd ada ya 19 volt nah berarti ini kondisi panel sebelah kiri bagus ya sobat-sobat berarti yang koslet cuma bagian panel yang sebelah kanan ya sobat-sobat nah sobat-sobat untuk memperbaiki panel yang sebelah kanan yang koslet sebetulnya cukup mudah ya cukup mudah untuk memperbaikinya kita cuma menutip pakai solasiban ya solasiban nah ini yang di kabel fleksibel ini yang sebelah kiri ya sobat-sobat nah di kabel fleksibel yang sebelah kiri nah kita hitung 12 12 kaki ya 12 kaki kita hitung 12 kaki kita akan tutup pakai solasi ya sobat-sobat nah itu cara memperbaikinya ya sobat-sobat nah untuk menutup ini akan saya skip ya karena tangan kanan saya masih sakit ya jadi saya akan minta bantan untuk menutupnya ya sobat-sobat untuk menutupnya akan saya skip saya skip dulu nah sobat-sobat kabel kabel ini sudah saya tutup ya pakai solat tip saya paskan dulu kameranya ya supaya lebih jelas nah ini ya sobat-sobat ini saya pakai solat tip ya ini mudah-mudahan terlihat ya nah ini ini 12 kaki ya yang saya tutup ya sobat-sobat ini mudah-mudahan terlihat ya nah ini ya ya sobat-sobat nah sekarang kita akan dari sini ya kita lihat ya ini ini solat tipannya ya nah sekarang kita akan pasangkan ya sobat-sobat ini kita akan pasangkan nah untuk pemasangannya akan saya skip ya supaya tidak lama saya skip dulu nah sobat-sobat kabel fleksiblenya sudah saya pasangkan ya nah sekarang kita akan tes ya mudah-mudahan hasilnya memuaskan nah sekarang kita paskan dulu kameranya kita bunuhkan nah kamera sudah pas ya lalu kita on-kan ya tombolnya kita on-kan nah kita on sekarang kita lihat ya mudah-mudahan hasilnya memuaskan semuanya rahman rahim suaranya sudah ada ya suaranya sudah ada kita lihat hasilnya nah sobat-sobat hasilnya memuaskan ya Alhamdulillah hasilnya bagus ya sobat-sobat nah itulah tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh